Intro Oke teman-teman semua, saya akan mencoba mem-breakdown, kita akan bahas satu per satu Apa yang dimaksud dengan thumbnail Sehingga kita tidak lagi bingung membedakan antara thumbnail, judul, dan tag Jelas, thumbnail dan judul itu berbeda Jadi bagaimana menentukan thumbnail yang baik dan judul yang baik, kita akan coba breakdown satu per satu Kali ini kita akan fokus kepada thumbnail terlebih dahulu Jadi apa itu thumbnail? Thumbnail itu merupakan gambar mini Yang biasanya ketika kita membuka galeri handphone kita, ada gambar kecil Nah itu juga namanya thumbnail teman-teman Sedangkan jika pada youtube, thumbnail lebih ke arah representasi Jadi menggambarkan keseluruhan konten kita atau bagian terpenting dari konten kita Artinya, thumbnail itu sangat penting sekali Kenapa? Karena sebelum orang menonton video kita, mereka melihat thumbnail kita terlebih dahulu Jika thumbnail kita menarik, kemungkinan mereka mengklik itu sangat tinggi sekali Jadi kita bisa melogikakan thumbnail itu seperti umpan, perangkap Kenapa? Karena seperti yang kita bahas tadi Bagaimana mungkin seseorang bisa menonton video kita Jika mereka tidak tertarik Yang pertama kali mereka lihat adalah thumbnail youtube kita Jadi seandainya thumbnail kita menarik, sudah pasti banyak yang menonton Sebelum thumbnail memang ada keyword, judul terlebih dahulu Tapi thumbnail itu sangat berpengaruh Makanya teman-teman semua harus punya thumbnail yang menarik Thumbnail yang begitu orang melihat langsung kayak Wow, pasti keren nih Nah, lebih kurang seperti itu teman-teman Oke, kita lanjut Nah, jadi alur thumbnail itu seperti ini, lebih kurang Dari thumbnail, kemudian ada CTR CTR itu rasio klik tayang Rasio klik tayang yang bagus itu jelas di atas 10% Rasio klik tayang itu seberapa sering orang mengklik video kita Dari mana orang bisa mengklik video kita? Pasti kalau kita youtuber besar, dari notifikasi subscriber Atau jumlah subscriber kita memang sudah jutaan Jadi gampang sekali kita mendapatkan CTR Kemudian direkomendasikan oleh youtube juga tampil ke beranda orang secara random Dari rasio klik tayang, barulah ada viewers Dari viewers yang banyak, dari viewers yang sudah jutaan Maka meskipun channel kita belum disubscribe oleh orang Tapi youtube sudah merekomendasikan video kita Kenapa? Karena dianggap video kita itu layak Nah, dari thumbnail kita bisa mendapatkan banyak Kita bisa mendapatkan subscriber Kita bisa mendapatkan viewers Kita bisa mendapatkan rekomendasi dari youtube Jadi jangan malas membuat thumbnail Cari referensi sebanyak mungkin untuk membuat thumbnail kita Nah Kalau teman-teman tidak percaya Coba teman-teman optimasi dulu thumbnail Dari thumbnail yang A dibuat menjadi B Silahkan kalian reset Bandingkan satu video yang sama Menggunakan thumbnail yang berbeda Thumbnail A biasa saja Karena kita ingin melihat apakah thumbnail itu berpengaruh atau tidak Kemudian thumbnail yang B kita optimasi sedemikian rupa secantik mungkin Tujuannya pasti agar mendatangkan viewers yang lebih banyak Siapa kan yang tidak mau videonya itu menjadi booming banyak Viewersnya pasti sebagai seorang kreator ketika melihat videonya banyak ditonton Semakin semangat membuat konten saya sangat yakin sekali Oke kita lanjut Nah sedangkan untuk ukurannya teman-teman Jadi thumbnail itu tidak sembarangan ya Jadi thumbnail itu punya ukuran Jadi thumbnail yang baik itu pasti punya ukuran Jadi untuk rasionya itu 16 banding 9 Artinya gambar yang kita gunakan itu landscape Nah untuk lebarnya Untuk lebarnya itu 1280 piksel Sementara tingginya yaitu 720 piksel Nah ini ukuran thumbnail Jadi kalau seandainya kita pakai ukuran pikselnya berbeda Tidak masalah yang penting rasionya 16 banding 9 Tapi youtube merekomendasikan ukuran lebar 1280 piksel dan tingginya 720 piksel Sementara untuk ukuran saiznya bagusnya itu kurang dari 2 MB Alasannya agar ketika thumbnail itu dibuka di HP Yang resolusi layarnya kecil gambarnya masih enak dilihat Oke kita lanjut ya Nah ini adalah salah satu contoh thumbnail yang sangat menarik Kenapa menarik Kita bisa lihat pertama kali itu Fokus kita menjadi dua Pertama kita fokus kepada objeknya Si perempuan Yang punya ekspresi kaget Fokus kedua kita kepada tulisan Kepada teks atau hurufnya teman-teman Jadi hurufnya atau teksnya itu jelas Ada kontras antara background dan tulisan Jadi enak dilihat teman-teman Coba kita akan beda satu per satu Ada apa di backgroundnya Kemudian di teksnya dan objeknya Oke kita coba kupas dari backgroundnya terlebih dahulu Jadi di bagian background ini Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Pertama itu warnanya smooth teman-teman Kedua itu Ya opacity-nya dikurangi Tapi bergantung kebutuhan kita Dan pasti dikasih filter ya Ada filter warna Jadi background Kemudian dikasih filter warna Berupa solid color Kemudian opacity-nya dikurangi Secukupnya Kemudian coba kita beda di bagian Text atau hurufnya Nah di bagian tulisannya teman-teman Kita bisa lihat sendiri Bahwa huruf yang digunakan itu Kapital Huruf besar Kedua Di belakang tulisan itu diberi Warna solid Atau retanguler Atau kotak persegi begitu Yang warnanya itu kontras Kontras sekali dengan tulisan Jadi contoh tulisannya putih Backgroundnya merah Kenapa? Agar orang tidak susah membacanya Dan tidak menyakiti mata Usahakan cari warna yang tidak menyakiti mata Oke Kita sudah melihat contohnya Jadi Dari contoh ini Lebih kurang seperti inilah bentuk Thumbnail kita teman-teman semua Usahakan thumbnail itu semenarik mungkin Sesuai dengan tema kita Sesuai dengan Nice Nis Konten kita teman-teman Nah Ini yang terakhir Kita akan coba Bahas masalah objeknya Apakah di sebuah thumbnail Objek itu penting Objek itu maksud saya Misalnya kita bahas bola Ada orang yang Seperti Ronaldo Messi Atau kita lagi mancing Ada foto ikan besar Di sana Menurut saya itu sangat penting Kenapa? Karena yang namanya mata Mata itu kan sifatnya visual Jadi ketika ia melihat Sesuatu yang menarik Jadi otak kita bekerja Langsung mengarahkan tangan kita Untuk mengklik Jadi itu penting sekali teman-teman semua Kita bisa lihat di gambar ini Jadi pertama Backgroundnya kita hapus ya Kalau itu mengganggu Kita hapus backgroundnya Kita tinggalkan saja Objeknya yang rapi Menghapusnya Nanti kita akan Bakal belajar Bagaimana trik menghapus background Hanya tinggal klik Selesai Kemudian cari ekspresi yang unik Ya seperti Kaget Kemudian dia Sedih Itu jika orang Atau jika ikan Ya cari ikan yang besar Yang Warnanya menarik Gitu kan Atau jika itu Pemain bola ya Cari pas fotonya Posenya lagi bagus Atau waktu lagi Selebrasi Ya teman-teman Pasti punya referensi Jadi ini hanya Sekedar teori Saya harap Ini bisa menjadi referensi Untuk teman-teman semua Yang sedang kebingungan Oke Jadi ini adalah Materinya Kita akan lanjut Mempraktekkan Apa yang sudah kita belajar Ini adalah Tampilan website Yang akan kita gunakan Untuk membuat thumbnail Jadi teman-teman semua Website ini Sangat powerful Sekali Kalian bisa langsung ke Alamatnya Poster my whale Jadi bagi yang belum login Nanti silahkan gabung Hanya menggunakan email Setelah gabung Maka tampilannya akan Seperti ini Ini mudah sekali Digunakan Kita akan coba Review dulu Seberapa powerfulnya Website ini Dan Apa Mungkin Website ini bisa membuat Thumbnail yang Profesional Kita akan lihat teman-teman Kita bisa ke Template Kita lihat semua Kita coba review Satu-satu teman-teman Lihat Semua desain yang ada disini Itu gratis Teman-teman semua Dan ada 450 ribu Desain lebih Yang sifatnya Editable Bisa digunakan kembali Bisa di edit kembali Semuanya itu gratis Kita bisa lihat Ini semua adalah Thumbnail youtube Yang bisa kita edit Teman-teman Jumlahnya kita bisa lihat Ada 1130 lebih Dan disini Yang lebih keren Kita bisa memfilternya Apakah video Apakah gambar Karena kita hanya ingin Membuat thumbnail Maka kita memilihnya Gambar Atau image Kemudian teman-teman Kita bisa pilih Banyak sekali Thumbnail Yang bisa kita edit Disini Luar biasa bukan Jadi buat kalian Yang selama ini Merasa Susah buat thumbnail Cari inspirasinya Juga susah Ngeditnya juga susah Terus pakai aplikasi Yang Yang sangat Rumit Seperti photoshop Dan sebagainya Ini adalah solusi terbaik Kita gak perlu Memahami semua tool Kita hanya perlu Menggeser Mengganti gambar Selesai Oke kita akan coba Satu template Saya akan contohkan Satu template Oke kita coba Yang ini ya Kita coba yang ini Kita sesuaikan Template Atau kita custom Lihat teman-teman semua Ini aja Udah Udah keren banget kan Nah disini Kita tinggal sesuaikan Kalau kita mau Mengganti semuanya Bisa kita hapus Tapi kita hanya akan Mengganti gambar utama Disini Kemudian Tulisannya Kita akan ganti Oke Jadi bagaimana caranya Pertama Kita bisa memilih Gambarnya Di bagian kanan Kita bisa hapus Bagian yang tidak kita perlukan Kita bisa hapus Cara untuk mengambil gambar Kita bisa lihat Sebelah kiri Di bagian kiri Ada foto Kemudian ada dua cara Pertama kita bisa menambahkan Dari komputer kita Yang nomor dua Ini kita mengambil dari Internet Jadi karena saya sudah Menyiapkan gambar Atau objek yang ingin saya tambahkan Saya memilih dari Tambah dari foto saya Tapi jika teman-teman merasa Gak perlu lah Gak perlu menyimpan gambar Di komputer Pengen langsung Karena ribet Harus mengambil dari Internet Kemudian disimpan Di upload lagi Bisa pilih yang nomor dua Di bagian ini teman-teman Ada tiga pilihan Kita ambil yang gratis saja Yang storyblock Sama pixabay Saya rekomendasikan Yang pixabay Kenapa? Karena stok fotonya Banyak dan gratis Boleh digunakan Secara komersil Oke Nanti tinggal cari Ketik keywordnya Kemudian kita cari Saya akan memakai Yang nomor satu Dari komputer Bungga foto Saya pilih gambar yang ini Teman-teman Yang karikatur Oke Sembari kita menunggu Selesai Foto yang kita upload Saya akan menunjukkan Satu teknik Bagaimana caranya Kita menghapus background Hanya tinggal One click Oke Pertama kita Buka tab baru Kemudian kita tuliskan Alamatnya Remove Add BG Bukan add Dot BG Ini merupakan Salah satu website Yang menurut saya Sangat membantu Sekali teman-teman Ketika kita melakukan Editing Baik itu untuk Kepentingan Youtube Atau Konten di Instagram Facebook Dan sebagainya Kenapa? Karena Website ini Bisa menghapus Background Hanya dengan Menguploadnya Kemudian kita klik Selesai Saya akan langsung Tunjukkan Kita bisa upload Image disini Kita pilih Ini ada Foto seorang perempuan Yang masih ada Backgroundnya Kita akan pilih Disini Lihat teman-teman Gampang sekali kan Bahkan Background yang kompleks pun Bisa kita lakukan Disini Memang untuk Kualitasnya tidak begitu Heidi Untuk yang mau Heidi Kita harus berbayar Tapi yang gratisan saja Menurut saya sudah cukup So sangat membantu Sekali Apalagi kita tidak bisa Editing Di Photoshop Misalnya Di aplikasi Android Ini sangat membantu Sekali Yang lebih Canggih lagi Teman-teman Bahwa kita bisa langsung Mengedit backgroundnya Sesuai dengan Keinginan kita Ya siapa tahu Kita mau ganti KTP Kita bisa langsung Ganti color Disini Kita pakai yang solid color Atau monika Kita bisa ganti Lihat teman-teman Tidak perlu kealian khusus Keren bukan Sangat membantu sekali Jadi kalau kalian punya Foto yang ingin dihapus Backgroundnya Gak usah berorang Tinggal kunjungi Remove BG Kemudian kalian upload Foto kalian Selesai Oke Jadi ini hanya sekedar Ya Intermezzo lah ya Kita hanya sekedar Menambah wawasan Bahwa kalian Gak usah khawatir Gak punya komputer pun Bisa pakai HP Karena ini sifatnya Website Jadi pakai Android pun Bisa Untuk cara downloadnya Teman-teman Ada dua cara Kita bisa langsung Klik gambarnya Atau kita pilih yang disini Sama saja Jadi tinggal kita klik Gambar yang disini Kita klik Nah kita rename Namanya kita ganti Kita bisa simpan Dimana kita mau simpan Selesai Teman-teman semua Jadi gampang sekali Kalau sudah Tinggal kita Simpan Atau kalian pengen edit lagi Dari background yang menurut kalian sesuai Bahkan Bahkan yang menarik Colorize-nya Colorize-nya Jadi dia bisa menyesuaikan Gambarnya itu tetap smooth Pencahayaannya Pencahayaannya Kontrasnya itu otomatis ya Jadi Sangat membantu sekarang Lihat teman-teman Antara Warna belakang Dengan objek utama ini Tidak begitu kontras Smooth Jadi tidak begitu Kelihatan bahwa ini adalah editan Tidak begitu kelihatan bahwa Sebenarnya Ini menggunakan Website Terlihat seperti profesional Kita bisa download lagi Kalau ini sesuai Oke kita balik ke website yang tadi Nah teman-teman Jadi ini adalah Objek Yang ingin saya taruh di Thumbnail Kenapa saya memilih Ekspresi yang Seperti ini Karena Seperti yang sudah kita bahas di awal Ketika orang melihat thumbnail kita itu Usahakan thumbnail kita itu terlihat menarik Dan kebanyakan Thumbnail itu pasti Objeknya adalah seorang perempuan Yang cantik dan Ekspresinya itu menarik Ada beberapa ekspresi yang menarik Seperti kaget Kemudian terkejut Sedih Nah itu merupakan salah satu daya tarik Dari sebuah thumbnail teman-teman Kita bisa amati Kita bisa tiru Dan kita bisa aplikasikan Kita resize sesuai dengan kebutuhan Saya besarkan lagi Oke Menurut saya cukup Kemudian bagaimana caranya Kita meletakkan foto ini Di belakang Di belakang Gambar ini ya Kita klik gambarnya Kemudian di bagian sini Di bagian edit Dan posisi Kita bisa pilih Yang ini Mundur Kita klik Klik lagi Kita klik lagi Kita klik lagi Kita klik lagi teman-teman Oke Sekarang sudah di Sudah di belakang Oke teman-teman Gampang bukan Dan yang lebih keren Bahwa masih bisa ditambahkan efek Di bagian sini teman-teman Kita bisa beri shadow Kita bisa custom warnanya Kalau kita merasa terlalu gelap Kita bisa kurangi Pastinya juga bisa kita atur Kemudian posisinya Posisi pencahayaannya Kita bisa kasih Cahaya juga Ini karena dia Diterjemahkan otomatis Ke bahasa Indonesia Jadi tulisannya seperti ini ya Tapi tidak usah khawatir Yang bahasa Inggris lebih mudah dipahami Karena kita terbiasa Di sini ada Kecerahan Seperti yang kita bahas di awal tadi Di bagian mata Yang dicontoh kita Itu ada Warna biru Jadi apakah Bisa kita buat di sini Bisa teman-teman Kita ke bagian elemen Tambahkan bentuk Nah kita pilih yang Bentuknya bulat ya Yang ini ya Kita resize Sesuai Seukuran dengan bola matanya Oh pastinya kita kurangin dulu ya Biar kelihatan Sebenarnya kalau untuk warna Terserah kita ya Kita bisa pilih merah Gampang sekali teman-teman Tinggal kita klik Kita bisa klik kanan Kita pilih duplikat Kita geser Oke kita sesuaikan Sekarang coba kita lihat Kita kecilkan Sama kan Gambarnya kegeser ya Tadi tertarik Tapi tidak masalah Tinggal kita tarik lagi Keren kan Lihat Seperti ada efeknya Bahkan kita masih bisa tambah Efek di sini ya Kalau kita mau Ada daya Tapi menurut saya Ini sudah cukup Oke sekarang Kita mau mengganti Tulisannya Oke saya akan kasih Tulisan Untuk pengaturan Tulisannya Ada di bagian kanan Di sini teman-teman Kita bisa scroll ke bawah Ini Semuanya lengkap Di sini untuk Fontsnya Ini ukurannya teman-teman Ini ball Kalau mau di ball Oke kalau mau menggesernya Kita klik di tempat lain dulu Baru kita Untuk mengecilkannya Ini teman-teman Ukuran Kalau kita mau copy Bisa ctrl c Kemudian Seperti biasa Kita paste Bisa Kita duplikat Juga bisa Kalau tidak cukup Kalau dosnya tidak cukup Kita bisa panjangkan Di sini Kita bisa atur Ini kita bisa Variasikan teman-teman Jadi Di sini kita bisa Variasikan Jadi untuk Memvariasikannya Kita bisa tambah Solid color Di belakangnya Seperti retangular Dengan cara kita ke elemen Tambahkan bentuk Kita pilih Yang memanjang Persegi Sekarang kita balik Posisinya Ini kita buat Di belakang Buat mundur Kita ganti Text Warna text Kita Kita bisa Beri shadow Di sini teman-teman Bayangan kedua Dengan cara Kita bisa Duplikat Jadi gambar Yang kita duplikat Kita taruh Geser sedikit Di sini Atau yang ini Yang nomor dua ini Kita ganti warna Jadi hitam Baru kita Geser lagi Gambar Yang tadi Gampang Sekalig Gampang kan Jadi kita sudah punya Satu thumbnail Yang profesional Enak dilihat Lengkap Coba kita review Oke kita kalau selesai Kita bisa Atau kita mau Tambahkan logo Juga bisa Di sini Tinggal kita Cari logo kita Kita upload Gampang Oke kita coba Cari Youtube Nah jadi untuk tulisan ini Teman-teman tidak perlu khawatir Karena nanti Tidak akan menjadi watermark Tidak usah dikhawatirkan Sekarang teman-teman semua Kita bisa Set Dengan cara Di sini Unduh Atau download Nah kita tidak perlu publikasikan ya Tapi kalau kalian langsung Mau dibagikan Bisa juga Kita hanya perlu Unduh Nah kita langsung pilih Yang di bagian bawah ini Yang unduh Atau download Kita langsung set Sekarang kita review Teman-teman Apakah gambarnya Hide Atau pecah Buram Kita bisa lihat Kita buka Kita bisa zoom Lihat teman-teman Gambarnya itu Hide Kualitasnya itu Bagus Tidak pecah ya Dan filenya juga Di bawah 2 MB Itu yang Enak ya Jadi sudah pas Dengan apa yang kita bahas Di awal Kita bandingkan dengan Contoh tadi Bisa kita lihat Tidak kalah ya Jadi tinggal kita Variasikan sendiri Kalau ini sudah selesai Dia otomatis Tersimpan Kita bisa ke Milik saya Nah Jika suatu saat Kita ingin Mengeditnya kembali Gampang Tinggal kita klik Kita bisa edit lagi Gampang bukan Disini ada edit Salin Hapus Gampang sekali Saya akan tunjukkan lagi Saya akan tunjukkan lagi Ke teman-teman semua Betapa powerfullnya Website ini Jadi kita langsung saja Ke template Ke lihat semua Nah teman-teman semua Jadi semua Template yang ada disini Ini bisa kita gunakan Secara gratis Jumlahnya ada Sekitar 450 ribu Lebih template Yang bisa kita gunakan Secara gratis Jadi tinggal kita pilih Contoh kita Mau ambil gambar Dari Facebook Kita coba balik Jadi Jika kalian merasa Di bagian thumbnail Youtube Tadi kurang puas Desainnya Masih terlalu sedikit Kita bisa cari Ke tempat lain Contoh kita ambil Di bagian Facebook ini Kemudian kita sesuaikan Kita klik saja Jadi bagaimana caranya Kita custom dulu Ukuran Facebook Dengan thumbnail Youtube itu berbeda Jadi cara yang pertama Sebelum kita ganti semua fotonya Kita ganti textnya Kita ke bagian Ubah ukuran Atau resize Kita resize dulu Ukurannya Menjadi ukuran thumbnail Youtube Yaitu rasio 16 banding 9 Kita scroll ke bawah Kemudian ada tulisan 16 banding 9 Baru kita klik Nah kita Ubah ukuran Nah teman-teman Ini Sudah ukuran Thumbnail Youtube Jadi tinggal kita edit Oke Saya sudah memberikan Satu contoh desain Bagaimana cara Membuat thumbnail Youtube yang menarik Di website ini Sekarang tinggal kalian Sendiri yang berkreasi Di website ini Ada begitu banyak Template gratis Bukan hanya Untuk thumbnail Youtube Kalau seandainya Kalian ada kreator TikTok Kreator Facebook Kreator Instagram Kalian bisa memanfaatkan Semua aset disini Karena sifatnya gratis Oke mungkin Sekian tutorial kali ini Teman-teman Semoga bermanfaat Ini adalah Part pertama Karena ada Part selanjutnya Mungkin ada 2 atau 3 part Jadi Jangan lupa subscribe Dukung channel ini Yang sudah subscribe Terima kasih atas dukungannya Sampai jumpa Di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya